Untuk memulihkan semangat anak-anak terdampak kempal Lombok, Nusa Tenggara Barat, tim NU Peduli melakukan psikososial. Psikososial diadakan di dua tempat pada ahad 26 Agustus 2018. Lokasi pertama adalah di pengungsian pesantren Bajinul Ulum, Santong. Ada pun lokasi kedua di pengungsian Dusun Baturata, Santong. Kedua lokasi ini berada di Kabupaten Lombok Utara. Di kedua lokasi ini, tim psikososial NU Peduli mendongeng Membacakan buku cerita, mengajak anak-anak berdoa dan bernyanyi. Ngomong-ngapai keadaan sebuah cerita, Kita taruh pilih namun negara, Anak-anak berdoa dan bernyanyi. Ketua lokasi itu mengharap semangat mereka, Terima kasih Anggota tim NU Peduli, Rakimin mengatakan, psikososial diberikan agar anak-anak dapat menghilangkan rasa takut dan cemas akibat trauma yang terjadi karena gempa Anak-anak itu bisa menghilangkan rasa takut, cemas akibat trauma yang terjadi pada saat gempa itu terjadi Dan trauma-trauma itu kami gali dengan harapan kami bisa memberikan polisi agar mereka bisa melupakan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Agar mereka akan terjadi agar anak-anak dengan harapan bisa lebih baik gitu Artinya mental mereka lebih sehat dan bisa lebih normal seperti sediakala Oh masyarakat setempat, Suparman mengungkapkan dirinya gembira dengan kedatangan tim NU karena anak-anak di sana menjadi senang mengikuti psikososial Bahkan saat tim meminta mereka menyanyikan lagu daerah, dengan riang mereka bersama-sama menyanyikan lagu Inak Tegining Amak Teganan Lagu ini berkisah tentang kegembiraan anak penggembala sapi di Nusa Tenggara Barat Adik-adik saya ini atau anak-anak yang mengaji di Santren Benurahim merasa gembira dengan kedatangan bapak-bapak yang di NU Sementara itu, Anik Rifko dari tim NU Peduli menambahkan psikososial dilakukan di beberapa tempat selama beberapa waktu ke depan Hari ini tim kami tengah melakukan kegiatan psikososial atau trauma healing Selain di Lombok Utara ini, kami juga akan terus melakukan aktivitas trauma healing di titik-titik pengungsian lain di Lombok Trauma healing ini melibatkan teman-teman dari Unusia, Jakarta Tujuan trauma healing adalah menghibur para pengungsi untuk segera bangkit dari keterburukan dan tersenyum bahagia dengan kehadiran kami semua Mohon terus dukungan kami, NU Peduli Lombok untuk terus memberikan manfaat terbaik kepada saudara kita semua di Lombok Banyak hari NU! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!